Ya, baiklah kita perhatikan soal di depan. Ini soal ini adalah 0,8X min 0,56 sama dengan 1,84. Ini adalah persamaan biasa. Hanya perbedaannya pada persamaan biasa ini, persamaan ini itu mempergunakan bilangan-bilangan desimal. Di sini ada 0,8, di sini ada 0,56, dan di sini ada 1,84. Jadi, sepintas kilas, kita seperti terganggu oleh situasi itu, oleh situasi bilangan-bilangan desimal ini. Nah, untuk mengerjakannya ini, maka kita harus mempermudah. Mempermudah soal sedemikian rupa, sehingga kita tidak merasa terganggu lagi oleh bilangan-bilangan desimal ini. Karena, jujur saja, bahwa kita pada umumnya itu lebih senang untuk bilangan-bilangan yang bulat saja, daripada bilangan-bilangan yang desimal-desimal seperti begini. Nah, langkahnya bagaimana? Caranya sebagai berikut. Nah, kita lihat coba anunya dulu, bilangan desimalnya. 0,8 itu artinya 8 per 10, 0,56 artinya 56 per 100, kemudian 1,84 artinya 184 per 100. Nah, oleh karena itu, kita kalikan persamaan ini seluruhnya dengan 100. Ini, kita kalikan seluruhnya dengan 100. Dengan 100. Nah, kalau kita kalikan dengan 100, maka ruas kiri juga harus dikalikan dengan 100, luas kanan dikalikan dengan 100. 100, maka kita akan dapatkan 0,8X kali 100 adalah 80X. 80X. Kemudian, 0,56 kali 100 itu 56. 1,84 kali 100 menjadi 184. Nah, jadi kita sekarang mempunyai persamaan baru. Persamaan barunya ialah 80X minus 56 sama dengan 184. Apakah ini berubah nilainya artinya dengan percobaan yang di atas? Tidak berubah. Ini tetap. Mengapa tetap? Karena sebuah persamaan itu akan tetap nilainya apabila ruas kiri maupun ruas kanan dikalikan dengan bilangan yang sama. Nah, di sini kita kalikan dengan 100 semuanya. Ruas kiri kita kalikan dengan 100, ruas kanan juga kita kalikan dengan 100. Ruas kiri kalau kita kalikan dengan 100 menjadi 100 kali 0,8X itu 80X. Kemudian, 0,56 kalau dikalikan dengan 100 menjadi 56. Dan ruas kanan kalau 1,84 dikalikan dengan 100 menjadi 184. Nah, kita sekarang mempunyai persamaan seperti ini. Sehingga kita dengan mudah kita akan melanjutkan menjadi 80X itu sama dengan 184 gitu ya. Ditambah 56. Nah, sekarang lebih mudah. Ya, kita lanjutkan. 80X sama dengan 184 ditambah 56 itu 240. Ini 240. Nah, jadi sekarang kita dapatkan bahwa 80X itu 240. Maka, X-nya adalah 240 per 80. Nah, ini silang. Boleh. Itu kan. Jadi, 24 per 8 itu 3. Sehingga kita dapatkan bahwa X-nya itu 3. Ya. Jadi, sekali lagi. Kalau kita mendapatkan sebuah persamaan dengan bilangan-bilangan desimal. Seperti contoh di depan ini. Maka, kita harus sederhanakan. Kita harus mudahkan. Persamaan ini. Contoh soal di sini. Kita kalikan dengan 100. Kenapa kita pilih 100? Oleh karena walaupun di sini ada 0,8. Artinya 8 per 10. Tapi kan di sini ada 0,56. Yang artinya 56 per 100. Di sini ada 1,84. Artinya 18 per 100. Jadi, kalau kita kalikan dengan 100. Maka akan didapatkan 80X. Min 56. Sama dengan 100. 84. Ini tidak berubah nilainya. Karena, baik ruas kiri maupun ruas kanan. Itu dikalikan dengan bilangan yang sama. Bilangan yang samanya itu adalah 100. Terima kasih hati-hati-hati. Semoga ini bermanfaat. Karena Anda semua hebat.